Halo guys ini gue sedang coba ngerekam vlog di tempat yang unusual yaitu di deket sekolah anak gue intinya gue lagi nungguin dia pulang terus gue bawa kamera jadi gue mau nge-shoot ya ya terus gue ada gegasan yang ingin gue omongin ya gue coba nge-shoot gue baru teringat acara Music Cities Convention tahun lalu di Brighton UK itu konferensi konferensi tentang ya yang membicarakan hubungan antara kebijakan kota dengan dengan perkembangan perkembangan musik terutama industri musik waktu itu ada satu namanya Bjorn Blondow bener-bener gue bener spellingnya tapi dia ngasih tahu eh dia dia ngomong jangan semuanya dikontifikasi bikin kota musik itu jangan semua dikontifikasi gue waktu itu masih tahunnya ya karena semuanya gue bayang ya kalau mau membuat apa namanya pengembangan selevel itu gitu ya musik dalam hal ini konteksnya musik dalam skala kota gitu ya harus ada pertanggung jawaban harus ada pertanggung jawaban paling mudah ya dikontifikasi gitu kan diukur agar bisa diukur bisa apa namanya ya kelihatan hasilnya yang bisa dipertanggung jawabkan lah gitu terus waktu itu gue jadi mikir ya maksudnya loh terus gimana dong maksudnya apa gitu apa yang nah sudah 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 lewat waktu itu gue nggak ya udah deh gitu nggak 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 gue pikirin lagi sampai akhir tahun lalu akhir tahun 2016 itu gue dapat laporan statistik gitu dari Spotify apa yang gue denger terus yang gue dapat itu adalah statistik gue sebagai pendengar gitu ya gue tuh dengerin satu band terus-menerus gitu selama satu bulan aku tuh dan satu bulan itu ternyata gue mendengarkan musik lebih banyak daripada 11 bulan yang lain jadi di total-total akhirnya hasil gue sebulan itu yang sangat signifikan gitu walhasil si Spotify bilang gue suka aja sama band itu gitu ya nah masalahnya gue suka band itu di bulan itu gitu loh jadi gue mendengarkan satu band hampir semua albumnya itu di satu bulan saja tapi karena masif akhirnya mempengaruhi seluruh satu apa namanya data satu tahun itu nggak fair nggak fair maksudnya gue banyak dengerin yang lain jadi jadi seolah gue ya itulah band yang satu-satunya bahkan atau yang paling sangat gue dengerin masalahnya gue waktu dengerin itu dengan ada motifnya gitu ya ada kenapa ya namanya musik gitu ya sebuah alat komunikasi gitu saat komunikasi melalui jiwa gitu waktu itu gue lagi lagi pengen lagi bukan lagi pengen sih lagi apa ya lagi moodnya gitu lagi 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 jadi pemain band gitu jadi karena gue dulu main band cukup lama tau lah gitu apa yang ngerasainnya tuh bisa dalem lah gitu nah gue dengerin band itu karena gue itu band yang lagunya gitar banget gitu terus gue gue main gitar dan kalau dengerin lagu yang gitar banget gitu ya lagu dan album atau kumpulan lagu yang yang sangat gitar gitu ya yang sangat apa ya apa namanya dominan gitu gitar melodi ritm atau apapun itu gue apa ya masuk gitu loh apa ya jadi pengennya ngebayangin inilah bisa dengerin dengan secara mendalam nah itu yang terjadi selama sebulan itu dan gue disebut gue selama tahun 2016 itu itu gitu gue adalah orang yang sedang dengerin lagu itu berarti tapi itu tidak berarti gue selama setahun itu gue jadi orang yang mendengarkan eh yang punya mood atau mendapat mood atau memiliki mood atau kerasukan mood yang pengen jadi gitaris gitu nah disitu gue baru oh ya telah dapat laporan ini ya gue baru oke ini mungkin maksudnya jangan dikontifikasi karena ada saat ada 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 mood ada feel ada apa ya ada sebuah komunik sebuah format komunikasi yang waktu itu di kata Profesor Bambang di independent music conference komunikasi jiwa gitu ya musik itu adalah komunikasi jiwa jiwa gue sedang sedang mengkomunikasikan sesuatu gitu bahwa gue sedang happy atau gue sedang apa terinspirasi oleh si band itu atau gue sedang pengen jadi band itu atau apapun lah nah kebanyakan kalau misalnya sebuah kota itu semuanya dikontifikasi kata si Bjorn itu bahwa memang tidak semua bisa dikontifikasi ya mungkin salah satunya itu gitu bahwa lu consume music menikmati musik itu enggak 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 kuantitatif gitu loh dan itu adalah produk utama dari sebuah sebuah kota musik itu bahwa ada 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 musik musiknya gitu musiknya itu adalah sebuah sebuah yang yang menyambungkan semua ini apapun itu nanti para wisata bisnis atau kumpulan orang alasan orang berkumpul dan berkumpul berkelompok berkelompok dan berkomunitas itu musiknya gitu loh dan musiknya itu banyak yang bisa jadi saru gitu ya saru apa bahasanya ya saru ini absurd ya absurd kali ya saru itu ya jadi campur-campur ya kecampur-campur tapi enggak nyambung gitu loh saru ya itu kali ya pokoknya gitu kayak saru gitu dan si musiknya itu jangan jangan di kuantifikasi kayak seperti itu yang apa ya hasilnya statistik yang mengelabui ketika statistik itu ngasih gitu kayak gue gue lu eh lu lu favoritnya band ini gitu kan selama selama kan udah setahun gitu sekarang dirata-ratain akhirnya menyesatkan menyesatkan kalau mau direkomendasiin nanti oke bandnya nanti yang gue rekomendasiin adalah lagu-lagu yang sesuai dengan yang satu bulan itu gitu kalau 11 bulannya gue ngedengerin yang lain ribuan lagu yang lain juga di di sebuah rangkaian strategi kota musik gitu atau strategi pengembangan musik di dalam sebuah kota gitu gak bisa kita misalnya lihat sebuah genre satu gitu ya terus oh ya itu jadi jadi apa jadi jadi musik utamanya gitu misalnya itu atau karena apa karena statistik begini-begini tapi itu kan belum tentu itu banyak faktornya gitu loh jadi di dalam musik atau sisi artistiknya itu lu gak bisa lu gak bisa quantify dan dan dijadikan itu apa jadi patokan gitu itulah makanya gue gak berani mengatakan oh misalnya dalam pekerjaan gue di 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 Ambon misalnya gue gak ngomong bahwa oh musiknya Ambon tuh ini gitu satu genre aja gitu yang 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 apa signifikan atau yang seharusnya itu yang yang dijual oleh oleh Ambon atau menjadi sebuah ciri khas Ambon itu kemasan artistik itu dikembalikan lagi ke ke masyarakat Ambonnya yang 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 lebih mengerti lebih terlibat yang lebih pemilik 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 musiknya itu sendiri dan punya misi punya hal-hal yang ingin mereka komunikasikan lewat musiknya itu gitu yang lewat musik yang mereka miliki jadi hal itu gak boleh dikontifikasi lepas nanti harus kita harus jualan atau harus apa hal itu gak bisa dikontifikasi karena memang tidak bisa dikontifikasi nanti bias itu pengertian gue tentang mengapa jangan dikontifikasi ini bukan sekedar ngobrolin tentang si Mayor Brong Mayor Bjorn 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 bukan sekedar saran dari dia tapi memang ini sebuah apa ya bikin kota musik itu kan holistik ya jadi memang banyak yang yang harus di diperhatikan jika anda seorang perencana atau konsultan seperti gue gitu alright mudah-mudahan berguna cheers